Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sufi A. Indonesia dengan NPM 1902-07043 Dari program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap Di sini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah mikrobiologi dan biokimia Dengan dosen pengampu Dodi Satriawan S.T.Meng Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman dari Jurnal Teknik Lingkungan Vol. 6 No. 7 Halaman 1-9 Pada tahun 2017 tentang pengaruh penambahan urin sapi dan molase Terhadap kandungan C organik dan nitrogen total dalam pengolahan limbah padat isi rumen RPH Dengan pengomposan aerobik Untuk pendahuluannya Perusahaan rumah potong hewan atau RPH Menghasilkan limbah yang secara langsung maupun tidak langsung Dapat memberikan dampak terhadap lingkungan Keterlambatan dari penanganan limbah akan menimbulkan pencemaran lingkungan Limbah padat dari proses pemotongan sapi di RPH Dalam sehari menghasilkan sekitar 0,38 isi rumen 5,26 ton feses dan rumput sisa pakan untuk 150 ekor sapi Rumen merupakan limbah RPH yang dapat menjadi nilai tambah dengan proses pengomposan Proses pengomposan akan mengubah limbah padat RPH atau isi rumen Menjadi lebih aman dan stabil untuk diaplikasikan sebagai pupuk Namun, kandungan C organik dan nitrogen total di dalam limbah isi rumen Belum memenuhi persyaratan teknis standar pupuk organik padat Permentan no.70 garis miring permentan garis miring SR.140 garis miring 10 garis miring 2011 Jika dijadikan sebagai pupuk organik padat Dikarenakan C organik dan nitrogen total merupakan senyawa yang penting bagi tumbuhan Diperlukan upaya untuk meningkatkan kandungan tersebut dalam pupuk cair organik limbah isi rumen dari RPH Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan molase serta urin sapi Molase mengandung senyawa nitrogen dan kandungan gula yang cukup tinggi Terutama kandungan sukrosa sekitar 34% dan kandungan total karbon sekitar 37% Urin sapi mengandung senyawa nitrogen yang tinggi sebesar 1,1% Untuk tujuan dari penelitian ini adalah Yang pertama, mengkaji kandungan C organik dan nitrogen total Yang dihasilkan dari pupuk padat dari isi rumen limbah rumah potong hewan atau RPH Yang kedua, menganalisis pengaruh penambahan molase terhadap kandungan C organik dan N total Dalam pengolahan limbah isi rumen sebagai pupuk padat Yang ketiga, menganalisis pengaruh penambahan urin sapi terhadap kandungan C organik dan N total Dalam pengolahan limbah isi rumen sebagai pupuk padat Kemudian yang keempat, menganalisis waktu optimum untuk komposting aerobik limbah isi rumen sebagai pupuk Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental laboratoris Sehingga dalam penelitiannya dilakukan di laboratorium Variable yang digunakan dalam penelitian ini Yaitu yang pertama, variable bebas Yang terdiri dari volume molase yang ditambahkan Kemudian volume urin yang ditambahkan Dan ada waktu pengujian Untuk variasi konsentrasi yang digunakan Yaitu pada reaktor 1 hingga 10 Dimana berat rumen yang digunakan dari reaktor 1 sampai 10 Yaitu sama, sebanyak 1 kg Sementara terdapat variasi konsentrasi pada molase dan urin sapi Yaitu sebesar 0,06 liter Kemudian 0,12 liter Dan 0,18 liter untuk molase Sedangkan untuk urin sapi Yaitu variasi konsentrasinya ada 0 liter Kemudian ada 0,25 liter Kemudian ada 0,50 liter Dan 0,75 liter Sementara itu, waktu pengujian yang dilakukan adalah Hari ke 0, ke 7, hari ke 14, hari ke 21, dan hari ke 28 Kemudian untuk variable terikatnya Yaitu ada kandungan C organik Dan kandungan N total Sementara variable kontrolnya Yaitu suhu dan pH Untuk hasil dan pembahasannya Yang pertama ada karakteristik awal Karakteristik awal dari limbah isi rumen Yaitu mengandung C organik Sebesar 7,1% Dan N total Sebesar 0,3% Karakteristik pada molase Yaitu Kandungan C organiknya Sebesar 58,5% Dan kandungan N totalnya Sebesar 0,9% Berdasarkan tabel di atas Diketahui kandungan C organik Molase 58,5% Jauh lebih besar dibandingkan dengan kandungan C organik Pada limbah isi rumen Dengan demikian Molase dapat digunakan sebagai sumber tambahan C organik Dalam komposting limbah isi rumen sebagai pupuk padat Untuk karakteristik dari urin sapi Mengandung C organik Sebesar 5,8% Dan N total Sebesar 1,5% Berdasarkan tabel tersebut Diketahui apabila urin sapi Mengandung C organik Sebesar 5,8% Dan N total 1,5% Kandungan N total tersebut Lebih besar dibandingkan dengan Limbah isi rumen Karena limbah isi rumen Mengandung N total Sebesar 0,3% Dengan demikian Urin sapi dapat digunakan sebagai sumber penambah N total Dalam fisik maupun analisis proses yang terjadi Kualitas pupuk yang optimum Dianalisis melalui perbandingan dengan kriteria standar pupuk padat yang ada Hasil observasi serta hasil uji laboratorium Selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kuantitatif Dan kajian pustaka mengenai komposting limbah isi rumen sebagai pupuk padat Menurut Sukoni dan de Bortolgi Komposting adalah proses biooksidatif yang melibatkan mineralisasi, humifikasi, dan degradasi senyawa organik yang menghasilkan produk yang lebih stabil Sedangkan menurut Huda Komposting merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa sederhana yang melibatkan mikroorganisme Dalam proses pengomposan, senyawa karbon akan terurai menjadi senyawa organik yang lebih kompleks Keadaan tersebut menyebabkan kandungan C organik dalam limbah pada hari ke-7 hingga hari ke-28 mengalami penurunan Dapat dilihat pada grafik C organik Pada hari ke-0 sampai hari ke-14 merupakan fase aktif Sementara proses komposting degradasi tinggi terjadi pada hari ke-7 sampai ke-14 Hal tersebut dikarenakan senyawa organik seperti asam amino, lemak, dan karbohidrat sederhana terdegradasi lebih cepat pada fase aktif Sementara unsur organik yang lebih resisten seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin Sebagian terdegradasi dan bertransformasi dalam jumlah yang rendah Pada hari ke-15 hingga ke-28 merupakan fase aktif pematangan kompost Pengurai akan mati dan terjadi penurunan laju degradasi C organik Hal tersebutlah yang menjadikan grafik kandungan C organik itu semakin menurun Untuk pengaruh penambahan molase terhadap konsentrasi N total Berdasarkan grafik di sebelah kanan ini Diketahui apabila penambahan molase dapat meningkatkan kandungan N total dalam limbah isi rumen Contohnya yaitu dengan penambahan urin sebanyak 250 ml Yang berwarna, yang garisnya itu berwarna merah Dan penambahan molase 60 ml menghasilkan N total sebesar 0,39% Untuk penambahan molase sebanyak 120 ml menghasilkan N total sebesar 0,38% Dan untuk penambahan molase sebesar 180 ml menghasilkan N total sebesar 0,44% Kemudian untuk pengaruh penambahan urin sapi terhadap konsentrasi C organik Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri ini Berdasarkan, eh mohon maaf Grafik sebelah kiri Berdasarkan grafik tersebut Diketahui apabila penambahan molase yang sama Dan penambahan urin sapi yang lebih besar Justru akan menghasilkan kandungan C organik yang lebih kecil Pada penambahan molase 180 ml Yaitu grafik yang garisnya berwarna hijau Dengan penambahan urin sapi sebanyak 250 ml Menghasilkan C organik sebesar 12,79% Kemudian pada penambahan urin sapi sebanyak 500 ml Kandungan C organiknya yaitu sebesar 12,04% Nah, sementara itu pada penambahan urin sapi sebanyak 750 ml C organik yang dihasilkan sebesar 10,27% Nah, mengalami penurunan pada kandungan C organik Untuk degradasi nitrogen total Dapat dilihat pada grafik sebelah kiri Berdasarkan grafik tersebut Diketahui jika kandungan nitrogen total Pada hari ke-0 sampai ke-28 Mengalami penurunan Penurunan tersebut terjadi karena Proses composting senyawa nitrogen Mengalami degradasi terus-menerus Hingga kandungan N total hampir habis Hal tersebut yang menyebabkan Grafik N total itu terus mengalami penurunan Pengaruh penambahan urin sapi terhadap konsentrasi nitrogen total Dapat dilihat pada grafik Sebelah kiri Pengaruh penambahan urin sapi terhadap kandungan N total Terlihat cenderung meningkat Hingga akhir composting Contohnya yaitu pada penambahan molase Sebesar 50 ml Yang berwarna hijau Dengan penambahan urin sapi sebesar 250 ml Menghasilkan nitrogen total sebesar 0,39% Sedangkan dengan penambahan urin sapi sebesar 500 ml Menghasilkan nitrogen total sebesar 0,48% Kemudian untuk penambahan urin sapi sebesar 750 ml Menghasilkan nitrogen total sebesar 0,62% Kemudian disini ada Grafik pengukuran suhu Dan pengukuran pH Berdasarkan grafik tersebut Diketahui apabila kriteria kematangan pupuk Yang pertama adalah kestabilan suhu Dan yang kedua adalah pH yang stabil Analisis kualitas pupuk optimum Analisis kualitas pupuk ini dilakukan dengan membandingkan kondisi pupuk pada lama composting Yaitu selama 28 hari Dengan kriteria standar menurut Permentan nomor 70 Garis miring permentan Garis miring SR.140 Garis miring 10 Garis miring 2011 Dan standar lainnya Sehingga diperoleh variasi penambahan molasa maupun urin sapi yang optimum Berdasarkan analisis kualitas pupuk Diperoleh rekapitulasi sebagai berikut Nah dalam tabel ini merupakan hasil rekapitulasi analisis kualitas pupuk optimum Nilai dari reaktor 1 sampai reaktor 10 itu pH, C-organic, N-total, dan C-N-rasionya berbeda-beda Untuk pH-nya yaitu kisaran antara 4,5 sampai yang terbesar yaitu 7,07 Dan C-organicnya yang paling kecil yaitu 0,37 pada reaktor 1 Dan yang terbesar yaitu 5,75 pada reaktor 8 Sementara N-totalnya yang paling rendah yaitu pada reaktor 5 sebesar 0,17 Dan yang tertingginya yaitu pada reaktor 8 dan 9 Sebesar, eh mohon maaf N-total yang tertingginya yaitu pada reaktor 10 sebesar 0,28 Dan C-N-rasionya yaitu 2,04 sampai yang terbesar yaitu 25,00 pada reaktor 8 Kesimpulan dari analisis ini Dari pembahasan dan hasil yang diperoleh yang pertama Yaitu kandungan C-organic dan nitrogen total tertinggi Yang dihasilkan dari 10 reaktor pupuk padat isi rumen Limbah RPH sebesar 5,75% Dan 0,28% dengan C-N-rasio tertinggi sebesar 25 Penambahan molase menyebabkan peningkatan konsentrasi kandungan C-organic Dan kandungan N-total dalam pengolahan limbah isi rumen sebagai pupuk padat Dimana setiap penambahan 60 ml meningkatkan kandungan C-organic sebesar 3,21% Dan kandungan N-total sebesar 0,174% Yang ketiga Penambahan urin sapi dalam pengolahan limbah isi rumen sebagai pupuk cair Menyebabkan penurunan konsentrasi C-organic Serta meningkatkan kandungan N-total Setiap penambahan 250 ml urin sapi Menurunkan sebesar 0,92% C-organic Serta meningkatkan sebesar 0,26% kandungan N-total Yang keempat Lama komposting yang optimum dalam pengolahan limbah isi rumen sebagai pupuk padat adalah selama 28 hari Yang kelima Kualitas pupuk paling baik adalah dari reaktor nomor 8 Yaitu dengan rasio rumen Banding molase berbanding urin sapi sebesar 1 kg Banding 0,18 liter Banding 0,25 liter Kualitas tersebut memenuhi kriteria CN ratio dan pH menurut permentan nomor 70 garis miring permentan garis miring SR.140 garis miring 10 garis miring 2011 Dalam penelitian ini Saran yang diberikan adalah Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai penambahan molase dan urin sapi pada konsentrasi yang lebih bervariasi Komposting limbah isi rumen sebagai pupuk padat sebaiknya dilakukan pada lama optimum yaitu 28 hari Serta perlu penelitian lanjutan mengenai penambahan C dan N yang lain untuk meningkatkan kualitas pupuk padat dari limbah isi rumen Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati